Intro Halo, kembali lagi dengan tutorial dari LabSysfo Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah wireframe maupun prototype dari sebuah website maupun aplikasi Jadi, nama aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Axure Untuk kalian yang ingin mendownload Axure bisa langsung mengakses axure.com dan kalian pilih ke bagian download Nah, untuk Axure sendiri ini dia sudah sampai di versi yang ke-8 Jadi, kali ini kita tidak akan menggunakan yang versi 8 kita akan menggunakan Axure versi 7-nya Nah, untuk versi 7 sendiri, cara downloadnya kalian pilih di tab previous version Terus kalian tinggal download Nah, jika telah berhasil melakukan download dan penginstalan untuk tampilan Axure akan seperti ini Jadi, nanti bakal saya jelasin menu-menu yang ada di Axure Untuk pertama, sama disini ada menu bar Disini ada toolbar Disini namanya adalah sitemap Ini ada widget gallery Disini ada master Terus disini ada page style dan page interaction Disini ada widget manager Terus ada widget properties and style Dan ada widget interaction Nah, saya jelasin dulu dari awalnya Untuk sitemap sendiri Fungsinya itu adalah untuk menampilkan semua halaman yang telah kita buat di Axure Jadi, disini ada halaman home Ada page 1, page 2, ada page 3 Nah, kalian juga bisa menambahkan halaman jika dirasa kurang Jadi, kalian tinggal klik tombol add new page Dia akan otomatis menambah halaman Terus, disini ada widget gallery Disini ada banyak widget-widgetnya Tapi, yang paling sering kita gunakan itu di bagian widget common Sama di bagian forms Untuk widget di bagian forms ini Dia khusus untuk widget yang berhubungan dengan pembuatan form di website Jadi, ada text field, ada text area Ada drop list, ada list box List box, check box, radio button, dan HTML button Terus, untuk yang common ini Ada image, heading 1, heading 2, label, ada paragraph Ada rectangle Ada placeholder, button shape, dan macam-macam Terus, di bagian sini ada master Nah, fungsinya master sendiri itu Untuk memberikan template terhadap page kita Jadi, jika kita ingin membuat template untuk page kita Tiap page-nya kita bisa buat di master Dan bisa nanti digunakan secara terus-menerus di tiap halaman Jadi, tiap halaman-nya itu kita tidak usah buat terus template-nya Jadi, tinggal pakai template yang ada di master Kemudian, disini ada page style dan page interaction Untuk page style sendiri ini, fungsinya Untuk memberikan warna Warna halaman Ini kita bisa ganti disini Terus, disini kita bisa import gambar Terus, kita bisa atur posisi-posisi widget-nya Dengan mencet horizontal line-nya ini Mau rata kiri, tengah, atau kanan Partikel lain-nya juga mau rata ke atas, ke tengah, atau ke bawah Bisa diatur semua di page style Terus, ada page interaction Nah, di page interaction ini nantinya Kita bisa menambah interaksi Di website kita agar terlihat lebih menarik Jadi, interaksi-interaksi yang ada di web Seperti nanti ketika page-nya pertama kali load Kita mau kasih interaksi apa Pas page-nya kita scroll Kita mau interaksi apa Macem-macem disini Terus, selanjutnya ada widget manager Nah, ini biasanya berisi tentang widget-widget kita Jadi, kalau kita punya widget Nanti bakal bisa ditampilin disini Terus, disini ada widget properties dan style Nah, ini widget properties dan style Fungsinya untuk memberikan style Terhadap widget kita Misalnya style itu seperti apa Ini seperti misalnya warna dari tulisan ini Bisa kita ganti di style sini Macem-macem Ada font Ada tipe Tipenya Mau bold Atau italic Terus, warna Terus, ada garis Dan border Terus, ada opacity Untuk Membuat warnanya Agar Nampak Transparan Terus, ada alignment Nah, terus Di bagian properties ada juga Ini Ada mouse over Mouse down Ada selected Disable Jadi, fungsinya mouse over ini Ketika nanti Kursor kita Berada di widget ini Kita mau kasih interaksi apa Terus, disini ada mouse down juga Ketika Mouse kita memencet Widget ini Kita mau nampilin seperti apa Saya berikan satu contoh Untuk mouse overnya Ini misalnya warna hitam Ketika kursor saya berada Di dalam widget ini Saya ingin merubahnya menjadi warna Misalnya warna Merah Nah, jadi Untuk melihat Ininya Kita bisa lihat disini Nah Ketika kita arahkan kursornya Kesini Dia bakal berubah warnanya Terus, selanjutnya Yang terakhir ada Yang namanya Widget interaction Nah, widget interaction ini Jadi, sama seperti page interaction Jadi, kita bisa memberikan Interaksi terhadap tiap widget kita Jadi, interaksinya bisa berupa On click On mouse enter On mouse out Dan macam-macam Ada on double click Context menu Mouse down Dan selanjutnya Nanti bakal kita jelasin Di video-video selanjutnya Terus, untuk action sendiri Kalau kalian ingin Melihat preview dari website Yang kalian buat Kalian bisa langsung pencet F5 Atau pencet bagian icon disini Review Nanti secara otomatis Akan terbuka di browser anda Nah, ini Jadi, tampilannya seperti ini Seperti itu Nah, untuk video kali ini Saya akan memberikan satu contoh Untuk membuat header dari sebuah website Jadi, kalian tinggal masukkan widget rectangle Dalam widget gallery kalian Terus, kalian pilih ukurannya Saya disini menggunakan ukuran 800 Width nya 800 Height nya 100 Nah, terus saya beri warna Dan bisa ke widget style Pilih warnanya Misalnya saya ingin warna Merah Ini saya ganti dulu ya Page Warnanya Warna page nya Diganti menjadi warna putih Ini garisnya bisa kalian hilangkan juga Untuk menghilangkan itu Saya pilih yang ini Garisnya bakal hilang Terus, kita tinggal tambahkan Bisa label Atau hidden 1, hidden 2 Serah kalian Jadi, disini saya pakai label saja Biar lebih kecil Tinggal copy Terus, kalian paste Ini, gallery About us Nah, jadi kita punya Tiga menu Di bagian header kita Nah, ini Bisa kita ganti Warnanya Di sini Dan pilih warna Saya pilih warna putih Tinggal pilih warna putih Oke Disini saya akan menambahkan logo Di samping sini Dengan menarik widget Victor Terus, saya klik dua kali Terus, tinggal kalian cari gambarnya Ini maksudnya auto size Jadi, apakah kalian ingin gambarnya Sesuai dengan gambar originalnya atau tidak Jika kalian pilih no Nanti dia bakal seukuran dari Widget ini Kotak dari gambar ini Di sini, saya pilih yes Terus, nanti tinggal saya kecilkan Nah, untuk kecilin gambar Kalian bisa Ambil dari pojok Pojok gambarnya Terus, kalian tahan shift Terus, kalian perkecil Biar ukurannya itu simetris Kalian bisa preview Nah, ini adalah Kampilan header kalian Untuk Buat dia agar ketengah Kalian bisa ke page interaction Terus, page line-nya kalian pilih ketengah Terus, kalian buka lagi browsernya Nah, header-nya bakal ketengah Cukup sekian videonya Terima kasih telah menyaksikan See you next video Terima kasih telah menonton